Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung kembali ya teman-teman di channel kita pada video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengatasi permasalahan lampu fog lamp ataupun lampu kabut yang mati di dalam pengoperasian lampu fog lamp ataupun lampu kabut terdapat beberapa komponen yang berperan penting yaitu diantaranya adalah baterai saklar dan relay serta skring itu beberapa komponen yang berperan penting di dalam pengoperasian lampu fog lamp apapun lampu kabut disini kita akan berbagi tutorial cara mengatasi ataupun menganalisa apabila lampu fog lamp ataupun lampu kabut pada mobil jenis Xenia ataupun Avanza yang mati ya di dalam pengoperasian lampu fog lamp ataupun lampu kabut dioperasikan dengan menggunakan dua buah saklar yang pertama adalah saklar yang utama yang ini adalah harus kita hidupkan terlebih dahulu baru kita menghidupkan saklar yang untuk lampu fog lampnya yang bagian ini ini adalah saklar lampu fog lamp dan ini untuk saklar utama apabila ini tidak hidupkan maka lampu fog lamp pun tidak bisa dihidupkan walaupun saklarnya kita operasikan ya apabila lampu fog lamp ataupun lampu kabut pada kendaraan teman-teman mati itu bisa disebabkan oleh beberapa hal maka dari itu kita harus untuk bisa menganalisa ataupun mengeceknya supaya kita bisa mempunyai perdomen dalam perbaikannya Oke lanjut teman-teman disini di dalam pengoperasian lampu fog lamp ataupun lampu kabut di dalam komponennya terdapat dua buah skring yaitu skring utama yang berhubungan dengan lampu speedometer ini adalah nanti skring utama hubungannya dengan lampu speedometer dan yang skring yang kedua itu hubungannya dengan saklar untuk lampu kabut ataupun lampu fog lampnya nah disini untuk pelakukan pengecekannya apakah skring lampu utama ataupun saklar utamanya putus kita coba hidupkan saklarnya nah apabila kita hidupkan saklarnya ternyata lampu di speedometer hidup berarti skring utamanya bagus nah disini mau kita tunjukkan dimana letak skring utama pada mobil jenis zeni atau pohon avansa yang berhubungan dengan lampu kabut ataupun lampu fog lamp ya oke disini kita sudah berada di bagian depan yaitu di bagian box skringnya ini adalah box skringnya nah disini mau kita buka nah disini bisa kita tunjukkan untuk skring utama dalam pengoperasian lampu kabut ataupun lampu fog lamp yang berhubungan yang berhubungan dengan lampu speedometer adalah skring yang bertulis 10 ampere ini adalah 10 ampere yang di dalam box skringnya tertulis tile ini adalah skring yang berhubungan dengan speedometer lampu speedometer dan berhubungan dengan lampu fog lamp ya lanjut apabila skring ini putus lampu speedometernya tidak akan hidup nah disini kita akan cabut nah disini berarti skring ini putus di sini mau kita lihat di lampu speedometernya ya oke bisa kita lihat di lampu speedometernya tidak hidup berarti lampu kabut ataupun lampu fog lamp pada mobil ini pun tidak bisa dihidupkan walaupun kita tekan saklarnya disini bisa kita lihat apakah hidup oke bisa kita lihat lampu kabut ataupun lampu fog lampnya mati oke kita lanjut untuk pengecekan selanjutnya apabila apabila lampu fog lampu fog lamp lampu kabut ataupun lampu kabut pada mobil ini mati oke disini ini skring mau kita pasang kembali ini adalah skring lampu kabut ataupun lampu speedometer yang utama ini yang bertuliskan tile yang 10 ampere nah disini bisa kita lihat setelah kita pasang skringnya apakah lampu speedometernya hidup atau tidak oke bisa kita lihat oke bisa kita lihat lampu speedometernya hidup dan kita lihat juga lampu fog lampnya apakah hidup lampu fog lampnya juga hidup disitu berarti di situ berarti skring utamanya bagus nah disini kita akan beralih apabila lampu fog lamp ataupun lampu kabut mati disini kita harus memeriksa skring yang kesaklarnya nah ini adalah skring yang kesaklarnya nah disini harus kita lihat nah ini adalah skring yang kesaklarnya nah ini adalah skring yang kesaklarnya yaitu kesaklarnya lampu fog lamp apakah ini bagus atau tidak nah disini kalau ini mengalami kerusakan ataupun putus maka lampu fog lamp akan mati nah disini kita putuskan skringnya dan kita lihat pada lampu fog lampnya oke oke disini seklar kita hidupkan terlebih dahulu karena ini untuk speedometer ini lampunya sudah hidup berarti skring utamanya bagus ini kita hidupkan sklarnya kita lihat apakah lampu fog lampnya hidup atau tidak ya disini bisa kita hidup ya disini bisa kita lihat apakah lampu fog lampnya tidak hidup ya oke disini sekring mau kita pasang lagi berarti saklar terhubung dengan sekring ya oke sekring sudah kita pasang kita lihat lampu fog lampnya ataupun lampu kabutnya disini bisa kita lihat hidup disini bisa kita lihat hidup disini bisa kita lihat hidup nah itu letak-letak sekring lampu kabut ataupun lampu fog lamp pada mobil jenis Avanza ataupun Xenia oke lanjut untuk pengecekan selanjutnya disini pengoperasian lampu kabut ataupun lampu fog lamp terdapat juga sebuah relay ini adalah sebuah relay relay ini berfungsi untuk mengoperasikan lampu fog lamp nah apabila relay ini mati maka lampu fog lamp pun tidak akan hidup disini akan kita coba untuk memutus relaynya nah ini relay kita putus disini mau kita lihat lampu fog lampnya apakah hidup atau tidak oke disini bisa kita lihat lampu fog lampnya mati apabila relaynya mengalami kerusakan ya oke ya teman-teman begitulah tutorial cara menganalisa kerusakan lampu kabut apapun lampu fog lamp pada mobil jenis jenis Avanza atau pensenia yang lampu kabutnya mati mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua jadi disini terdapat dua buah sekring yang berperan penting dalam pengoperasian lampu kabut ataupun lampu fog lamp dan ada sebuah relay nah ini relaynya kita pasang terlebih dahulu ya oke ya teman-teman disini adalah letak sekring utamanya yang apabila putus lampu subidometernya akan mati dan disini adalah letak lampu sekring lampu fog lampnya yang berhubungan dengan saklar lampu fog lamp apabila putus lampu fog lamp akan mati ini adalah relay lampu fog lamp apabila rusak maka lampu fog lamp atau lampu kabut akan mati oke mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe like komen dan serta tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru dari kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati